Taruh pada sebuah tiang Maka setiap orang yang terpagut oleh ular tedung Jika ia melihat ular tedung tembaga yang ditinggikan itu Ia akan tetap hidup Kata melihat menjadi tedung Kata melihat disini dipahami sebagai sebuah bentuk konflik dari ini Apakah kamu mau melihat ular tedung tembaga yang aku minta untuk kamu buat? Ketika kamu percaya dengan melihatnya kamu akan selamat Berarti kamu menunjukkan sikap imanmu Untuk mempercayai perkataanku perintahmu Jangan hanya melihat kepada simbolmu Tapi melihatlah sesungguhnya Siapa yang ada di balik simbol itu Dialah aku, Allahmu yang menyelamatkan engkau Keselamatan itu memang adalah aduk Dan itu diperuntukkan oleh semua orang Tapi persoalannya apakah kita mau menyambut, merespon, menanggapi Anugerah keselamatan itu Dengan percaya Atau tidak Itu adalah pilihan kita Kita selamat dan hidup Bukan karena perbuatan baik kita Ini ditegaskan dalam Ephesus 2 ayat 8 dan 9 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Itu bukan hasil pekerjaanmu Sebanyak apapun yang kamu kerjakan Sepenting apapun yang kamu kerjakan Itu tidak akan menyelamatkan Karena keselamatannya adalah karunia dari Tuhan Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri Saudara yang saya kasihi Kita merayakan hidup Karena kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan Dan kita merayakannya Karena dalam iman kepada Kristus kita percaya Bahwa hidup kita ini Apapun bentuk kehidupan kita ini Telah diselamatkannya Inilah dasar bagi umat beriman merayakan hidup Lalu jika kita melihat bahwa hidup yang kita miliki Apapun bentuknya sebagai sebuah anugerah Itu berarti Kita harus belajar dan belajar Untuk mensyukuri kehidupan kita Mensyukuri seluruh hidup kita Susah dan senangnya Kegembiraan dan kesedihannya Kita juga harus mensyukuri segala sesuatu Yang Tuhan berikan kepada kita Kehangatan matahari Atau juga curah hujan yang seringkali membuat kita Menalami situasi yang tidak menyenangkan Mensyukuri hidup dengan segala bentuknya Mensyukuri sukses Ataupun kegagaran kita Mengapa saya mengatakan ini? Karena sesungguhnya tidak ada satupun tahapan Atau momen dalam kehidupan kita Yang tidak dapat kita rakyat Kita sadar memang setiap tahapan perjalanan hidup kita Yang kita alami dan kita jalani Ada konsekuensi yang tidak bisa kita hindari Ketika kita lahir Berarti kita kehilangan Keamanan yang diberikan Oleh rahim Ibu kita Tapi kita bisa bebas Menikmati Udara yang segar Kita bisa bebas Ternafas sendiri Ketika kita pergi ke sekolah Kita memang kehilangan sebentar Keakrapan dengan keluarga Tapi kita bisa leluasa memiliki banyak teman Ketika kita pergi dari rumah Bekerja Mencari nafkah Memang kita kehilangan Hukuman istimewa Dengan orang tua kita Karena kita diminta Untuk menjadi orang lebih mandi Tapi saudara Disitu juga lah sesungguhnya Kita mengalami banyak kejadian Kejadian yang membentuk identitas diri kita Yang sesungguhnya Ketika kita sudah lanjut usia Kita memang akan kehilangan banyak topangan Tapi disitu kita mempunyai banyak waktu Untuk mengerjakan hal yang baik Apa saja yang kita kehendak Bahkan saudara Ketika kita mati Memang kita kehilangan hidup di dunia ini Tapi dengan mati sesungguhnya Kita akan memperoleh kehidupan Yang kekal dan abadi Jadi saudara Setiap tahapan atau momen kehidupan Yang kita punyai semestinya Bisa kita rayakan Karena orang yang merayakan hidup itu Adalah orang yang bersedia Menerima kenyataan hidupnya Dengan sebuah keyakinan Bahwa Allah Tidak bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatang